Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bahwa terdapat empat golongan manusia yang diharamkan disentuh api neraka Golongan tersebut telah diriwayatkan dalam sebuah hadis At-Tirmiji dan Ibnu Hiban yang kemudian disahihkan oleh Albani Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW pernah menyebutkan Empat golongan yang haram disentuh api neraka Mereka adalah Haiyin, Laiyin, Korib, dan Sahal Golongan pertama Haiyin adalah golongan orang yang memiliki ketenangan dan keteduhan Lahir maupun batin Manusia dengan golongan ini memiliki tanda-tanda tidak labil dan tidak gampang marah Memiliki pertimbangan yang penuh saat dihadapkan pada masalah Manusia yang termasuk dalam golongan Haiyin juga jarang memaki sesama Melaknat dan tersulut atau emosi dengan berita yang sampai padanya Orang-orang yang memiliki sifat seperti ini cenderung teduh jiwanya Tidak mudah memaki orang lain dan tidak mudah melaknat orang lain Dari Abu Hurairah radiallahu anhu Ia berkata Ada seorang laki-laki yang meminta wasiat kepada Nabi SAW Wasiatilah saya Beliau bersabda Janganlah kamu marah Laki itu mengulanginya lagi Tapi beliau tetap menjawab Janganlah kamu marah Golongan kedua adalah Laiyin Laiyin adalah orang yang lembut dan kalem Baik dalam bertutur kata atau berbuat Tidak kasar Tidak semaunya sendiri Serta segalanya tertata rapi Orang-orang seperti ini Juga tidak suka melakukan pemaksaan pendapat Atau dengan kata lain memiliki sikap egois Sikap yang dimiliki oleh orang yang lembut dan santun Tutur kata maupun perbuatan selalu baik Dan selalu menginginkan kebaikan untuk sesama manusia Rasulullah SAW memberikan teladan kepada kaum muslim Untuk senantiasa bersikap lemah lembut dan santun kepada orang lain Karena sifat ini termasuk salah satu tanda orang yang berahlak mulia Atau burbudi pekerti yang baik Dari Abdullah bin Amr bin Asil Radiyallahu anhu Ia berkata Rasulullah SAW itu bukan seorang yang kotor Baik kata-katanya atau tindakannya Dan tidak pula seorang yang bersengaja hendak berbuat kekotoran Baik kata-katanya atau tindakannya Beliau SAW bersabda Sesungguhnya termasuk dalam golongan orang-orang yang terpilih diantara engkau semua adalah orang yang terbaik budi pekertinya Golongan ketiga adalah korib Manusia yang termasuk dalam golongan ini adalah mereka yang supel, akrab, ramah diajak bicara dan menyenangkan Mereka juga tidak memiliki sikap tidak acuh-ta'acuh Cuek dan gampang berpaling Biasanya orang seperti ini juga murah senyum Wajahnya berseri-seri dan enak dipandang Ada pun yang dimaksud dengan korib adalah orang yang supel dan cepat dekat dengan siapa saja Umumnya orang memiliki sifat korib mudah akrab dengan orang lain Ramah, enak diajak bicara, murah senyum saat bertemu, tidak sinis atau galak terhadap orang lain Dari Abu Zar radiallahu anhu ia berkata Rasulullah SAW bersabda kepada saya Janganlah sekali-sekali meremehkan perbuatan baik Walaupun menyambut saudaramu dengan muka ceria Golongan terakhir adalah Sahal Golongan sahal adalah orang yang baik hati Memudahkan urusan orang lain Tidak mempersulit sesuatu Selalu ada solusi bagi setiap permasalahan Tidak suka berbelit-belit Tidak menyusahkan dan membuat orang lain menghindar Orang yang selalu memudahkan urusan orang lain Atau sesama Orang-orang seperti ini Biasanya tidak ingin mempersulit orang lain Serta siap sedia memberikan solusi bagi setiap permasalahan yang ada jika diminta Dari Anas radiallahu anhu Rasulullah SAW bersabda Permudahlah dan jangan kalian mempersulit Gembirakan dan jangan kalian menakut-nakuti Terima kasih telah menonton!